Tiga, saya akan membacanya buat kita. Mulai ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu kalau dihadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun, dan seribu tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak boleh menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelawayan. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang dinyasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan berkobat. Tetapi hari ini akan tiba-tiba seperti pencuri. Pada hari ini langit akan banyap dengan geburu yang dasar. Dan unsur-unsur dunia akan hapus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang banyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salenya kamu harus hidup. Ayat yang kedua belas yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan datangan hari alam. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru. Dan bumi yang baru. Dimana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha. Supaya kamu kedepatan tak bercacat dan tak berdoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan dia. Anggaplah kesembaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Untuk beroleh selamat. Seperti juga paulus saudara-saudara yang kekasih dalam menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam hidupan Yesus Kristus. Adventus adalah hari memperganti dan mengingatkan kita. Menyadarkan kita tentang kedatangan Yesus. Jadi Adventus itu artinya kedatangan. Kedatangan bagi seorang tamu atau kedatangan seorang pejabat. Kedatangan bagi seorang raja. Biasanya mesti ada kelompok orang yang menyambutnya. Atau kelompok bangsa atau sebuah lingkungan yang menyambutnya. Tidak ada sebuah kedatangan dalam hal penyambut seseorang ke salah satu tempat tanpa ada yang menyambutnya. Jadi Adventus itu adalah kedatangan. Kedatangan berarti mesti ada kelompok orang yang menyambutnya atau menanti kedatangannya. Nah di kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika Petrus menulis surat yang baru saja kita baca disampaikan kepada orang-orang Kristen yang diaspora atau yang tersebar di berbagai tempat kelihatan bahwa surat ini membuat hal-hal menyambutnya. Bahwa perpukulan, percakapan, perdebatan, silang pendapat, pemahaman yang berbeda mengenai kedatangan Tuhan. Atau mengenai Adventus. Nah kenapa saya katakan seperti itu? Karena mari kami lihat ayat yang ke sembilan yang berkata Tuhan tidak lalui pendapat dijanjian. Sekalipun demikian ada orang yang menganggapnya sebagai kelalayan. Jadi waktu kita membaca ayat ini kita mendapatkan bahwa ada dua kelompok orang. Ada kelompok orang yang percaya tentang kedatangan Tuhan. Ada kelompok orang yang memahami tentang kedatangan Tuhan. Tapi surat Rasul Fitrus ini yang di dalamnya adalah membuat firman Allah ini memberikan kepada kita sebuah bukti bahwa di dalam kelompok orang yang tersebar, kelompok orang percaya yang tersebar, ada orang yang menganggap bahwa janji Tuhan sebuah janji yang tidak ditepati atau Tuhan melalai pendapatinya. Saya setelah memeriksa kenapa sampai ada dua kelompok orang selanjang ini. Satu percaya tentang kedatangan Tuhan, satu tidak percaya bahkan menganggap bahwa Tuhan melalai. Jadi mereka di bagian kedua saja. Mereka mempersalahkannya bukan saja mempersalahkan sesamanya, tapi yang paling sangat menyakitkan mereka menyalahkan Tuhan. Sebab yang janji untuk dana atau untuk kembali itu Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat ini yang Petrus kasih ingat, gemah yang tersebar di dalam akhletus atau dalam penaktian kedatangan Tuhan. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Ini kelompok orang yang pertama yang memahami firman Tuhan, yang mengatakan Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Ini adalah sekali lagi kelompok orang. This is a group of the people of the congregation who understand God's word. Jadi ini kelompok orang yang mengerti firman Allah. Yang mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menempati janjinya untuk datang kembali. Sedangkan yang warna merah ternyata ada kelompok. Kalau menempati akan kedatangan Tuhan atau dalam suasana atentus. Ini Petrus mengatakan bahwa ada orang yang menganggapnya sebagai kelelayan. Siapa yang lalai? Ada orang menganggap sebuah kelelayan. Siapa yang membuat kelelayan? Yang membuat kelelayan adalah orang yang menyampaikan janjinya akan kembali dan yaitu Tuhan Yesus. Jadi Anda lihat bahwa di dalam kelompok orang percaya dalam merayakan afektus atau merayakan hari kedatangan Tuhan. Persiapan, menanti kelelayan Tuhan ada dua macam orang. Orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, memahaminya dan melakukannya. Dia bilang pasti Tuhan datang. Kedua, orang yang ada di dalam kelompok orang percaya, yang ada mungkin dalam gereja atau yang ada dalam persetujuan orang percaya. Tapi tidak memahami firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Dia mengatakan Tuhan berjanti dan Tuhan tidak melakukannya. Tuhan melakukannya, Anda lihat orang-orang semacam ini ada sampai hari ini di dalam gereja Tuhan. Orang-orang semacam ini ada di dalam kelompok orang percaya. Dan saya mau kasih tahu secara jujur kepada Bapak Ibu. Ketika kita habis dalam sebuah pertemuan ibadah. Dan kita tidak menangkap satu kebenaran yang disampaikan atau firman Allah yang disampaikan lalu kita tidak melakukannya. Kita bisa menjadi orang kelompok yang kedua yang akan mempersalahkan mungkin pendetanya. Yang paling sangat menyakitkan mempersalahkan Tuhan yang jadi di dalam danan. Jadi orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang gampang menduduh, gampang mengalahkan, gampang menyalahkan orang lain, gampang menghina orang lain, gampang menyusahkan orang lain. Tapi kalau orang-orang yang percaya menerima firman Allah, menyambutnya dan melakukannya, ya sama seperti number one, group of the people of number one. Yaitu mereka bilang, Tuhan tidak lalai menipati janinnya untuk datang kembali. Tuhan tidak lalai menipati janinnya untuk datang kembali. Dia gagal, dia lalai menipati janinnya. Nah waktu itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam hati Yesus Kristus. Ada tuan hal yang memungkinkan orang yang dalam grup yang kedua ini mengatakan bahwa Tuhan lalai datang. Kemungkinan pertama, karena perasaan itu adalah mereka ada dalam satu tekanan yang berat. Tekanan itu adalah tekanan dari pemerintah atau kerajaan Romawi yang menekan orang percaya, yang menindas orang percaya, yang menusahkan orang percaya, yang membuat orang percaya susah. Ini analisa yang pertama, kemungkinan karena terlalu susah, mereka sudah ingin mati, tapi belum mati lalu mereka menyatakan frustrasi mereka dengan berkata, Ah Tuhan lalai datang, Tuhan tidak datang. Sebab mungkin mereka memahami mana Tuhan lalai datang, yaitu panggil dia pulang. Selain secara individu, mereka paham bahwa akan datang secara universal. Jadi mereka masih hidup dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam kekuasaan, pemerintah, kerajaan Romawi yang sangat sadis, sangat kejam, sangat menusahkan, sangat membuat mereka menderita. Dalam mereka, ungkapkan rasa frustrasi mereka dengan berkata, ah Tuhan lalai datang. Sudah lihat kita susah secara ini, belum datang-datang juga, belum cabut juga nyawa kita, belum panggil kita pulang. Nafiri juga belum berpuji, mungkin itu bagian yang pertama. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, sebenarnya orang-orang ini yang mempersalahkan Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Mari kita lihat catatan-catatan seperti ini. Tentang diawali pada kelompok pertama untuk kita bisa lihat, pulang pikir daripada kelompok kedua yang mengatakan dalam jemaat itu, kelompok kedua dalam jemaat itu yang mengatakan Tuhan lalai. Mereka lupa bahwa apa yang dikatakan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 akan tetapi saudara-saudaramu yang dikasih, yang satu ini tidak boleh kami lupakan sebab Petrus punya surat ini, satu surat legat yang sebenarnya catatan-catatan surat itu tidak ada pasal. Semua catatan Alkitab tidak ada pasal, tidak ada punya ayat. Tapi itu mengatakan maka keputusan badan gereja dunia untuk memasak pasal dan memasak ayat-ayat. Jadi sebenarnya ini surat Petrus 1, surat yang belakang dari 2 Petrus pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Karena dalam 2 Petrus itu kan hanya ada 3 pasal saja. Jadi dia berkata begini, ayat 8 akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasih, yang saat ini tidak boleh kami lupakan, yaitu dihadapan Tuhan setahun bersama seperti seribu tahun dan seribu tahun, sama seperti satu hari, kebuki dan kelompok kedua. Dia mempersalahkan Tuhan, Tuhan lalai datang itu karena mereka membukul waktu. Yang mereka pakai, mereka mau sejajarkan dengan wakilnya Tuhan. Kalau saja mereka baca firman Tuhan, kalau saja mereka mendengar apa yang dikatakan dalam Masjur 90, mereka akan tahu bahwa Tuhan itu beda dengan wakil kita. maka itu Petrus masuk di dalam kelompok orang yang pertama ini. Dia menyampaikan berita ini. Dia bilang, kalau saja engkau mengerti firman Tuhan, maka engkau tidak dapat mengukur kedatangan Tuhan sesuai waktu dan hidup-hidupanku. Karena bagi Tuhan, seribu sepeda dengan sanggung, seribu tahun bagi kami, seribu tahun bagi Tuhan, seribu tahun bagi kita. Tapi orang-orang ini mungkin dalam kesukaran, lalu mereka frustrasi, lalu mereka coba mengungkapkan itu sambil tidak hidup dengan firman Allah. Maka kita tidak bisa hitung tah, kita sama dengan tahunya Tuhan Allah. Nah, pandangan Tuhan Allah sama dengan pandangan kita. Maka Yesaya Pasal 55, itu mengatakan kepada kita bahwa pikiran kita dengan pikiran Tuhan, jauh berbeda seperti tinggi, lari dengan bumi, utara dengan selatan, timur dengan barang. Nah, kenapa orang-orang ini memperserahkan sesuai dengan Tuhan? Kadang mungkin frustrasi karena tekanan kerajaan rumah yang dihidupan sadis, tapi mereka tidak melakukan firman Allah, tidak percaya dengan firman Allah. Sedangkan ada orang dalam jemaat yang kelompok bertambah dipercaya. Dengan pandangan, kami tidak mau hitung tentang waktu kami, tahun kami, sama dengan tahunya Tuhan. Hari kami sama dengan hari Tuhan. Sebab firman Allah berkata, seribu bagi kami, satu bagi Tuhan, satu bagi Tuhan, seribu bagi kami. Bagaimana kita katakan Tuhan melalui? Ayat yang ke-15. Kelompok orang yang pertama ini sebenarnya memberikan jawaban kepada kelompok orang yang kedua itu. Yang berkata, Tuhan melalui. Dan saya mau bilang kepada kita, Kalau seseorang gampang mempersalahkan seseorang, berarti tempat orang itu berdiri di atas dosa, di atas ketidakbenaran, di atas perilaku yang tidak benar, di atas sikap, tindakan yang tidak benar, di atas moral dan etika yang tidak benar. Sebab firman Allah berkata dengan jelas, Bapak apa yang keluar dari mulut, itu karena sudah lipah di dalam hati. Karena sudah penuh di dalam hati. Jadi Bapak itu sudah-sudah, kalau mereka bilang, Tuhan melalui, itu berarti di dalam hati mereka sudah lipah dengan sesuatu yang mempersalahkan Tuhan sampai keluar dari musuh mereka. Nah, kelompok pertama ini yang percaya bahwa Tuhan melalui, memberikan keterangan kepada kelompok yang kedua ini. Dalam ayat 15, dia bilang begini, Ekanku yang mengatakan, bahwa Tuhan melalui ini sebenarnya begini, Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi orang yang mengerti, dia bilang begini, kalau sekarang Tuhan belum datang, sebenarnya Tuhan sabar terhadap kamu yang bilang dia lalui, karena kamu punya hidup tidak benar. Kalau saja dia datang sekarang, kamu akan masuk neraka. Kamu akan hilang dari hadapan Tuhan. Kamu akan terbuang. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan yang tegal. Jadi, apa yang kamu ngomongkan Tuhan saja, bahwa Tuhan sabar supaya kamu selamat. Saya baca terus. Jadi, Anggaplah kesempatan Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepada Tuhan menurut hikmat yang dikarniakan kepadanya. Kenapa dia singgung, Paulus, dia angkat ke permukaan, untuk bilang kepada kelompok, dua kelompok orang ini, dan khusus kelompok orang yang mengakui firman Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tidak lalui ini, untuk menegukkan mereka dan kelompok orang yang mengatakan Tuhan malu ini, untuk sadar bahwa lihat, Paulus begitu kejahat, Paulus begitu jahat, dia menghukum orang percaya, dia yang setuju, Stefanus dilengkari dengan bagi sampai mati, dia yang membawa orang-orang percaya masuk ke dalam penjara, yang dibawa di hukum, di borbol, di catup, dan lain-lain. Tapi kesabaran Tuhan sampai firman Allah berkata, kesabaran halin supaya dia selamat. Jadi dia angkat tentang contoh Paulus, supaya orang-orang yang berkata, bahwa Tuhan dalam adek di sini, lalai datang lupa janjinya, sebenarnya ini poinnya, bahwa dia selamat, supaya kita bisa selamat. Ada amin. Binkan dulu, binkan dulu, Binkan dulu, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, penjelasan yang secara, atau sangat ilahia, ayat yang ke-9 dan ke-15, mengatakan kepada kita, Tuhan sabar terhadap orang berdosa, Tube, Tuhan mengandangi, agar jangan ada yang dinasar, C, Tuhan mau, orang berdosa, bertobat dan berbalik dari kejahatannya. Tapi orang, yang ada di dalam dosa ini, yang ada di dalam keadaan frustrasi ini, yang tidak ingat Tuhan lagi, yang tidak percaya akan Tuhan lagi, justru mempersalahkan Tuhan. Tuhan omong, tapi Tuhan lalai, Tuhan tidak datang, Tuhan berbicara tentang kejahatannya, mengganti kejahatannya, kejahatannya, dia sudah bicara tentang keadaan tangan, dia sudah nilang, dia rambat, untuk dia, orang-orang semacam ini, tidak sadar, tidak memahami, bahwa Tuhan sabar, supaya mereka, yang tukang mempersalahkan, yang tukang membuat dosa, yang tidak berintik, tidak berbual, dan ada dalam gereja, ada dalam persekutuan, dalam gereja, berbualan, tapi tidak mengahami firman Allah, lebih gampang mempersalahkan, lebih gampang kasih salahnya, bukan saja kepada teman, sesamanya, tetapi kepada pendimpin, kepada pendeta, yang mungkin berhormat, dan tidak terlindungi, kepada Tuhan, yang sudah mengatakan, aku akan segera datang, kita berhatian, ketika kita tidak paham firman Allah, lebih gampang, kita mempersalahkan, pihak yang lain, nah, mari kita lihat, apa yang di bagian C, di dalam 2, 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan, akan tiba seperti pencuri, Menterus menyampaikan, agar, supaya kelompok borang, yang mengatakan, bahwa, Tuhan Yesus, selalai datang, Tuhan Yesus, sudah jari, tapi tidak datang, datang, Menterus mau kasih tahu, kadang kamu yang buru, kadang kamu yang tidak bergoba, kadang kamu yang, hidup di dalam, kadang tidak benar, lalu kamu, coba mempersalahkan, Tuhan tidak datang, Tuhan lalai, apakah karena kamu, waktu kamu mengatakan, seperti itu, benar-benar, kadang kamu ingin, kedatangan Tuhan, atau, dengan pernyataan, dia lalai datang, lalu kamu bebas, berbuat dosa, makin lebih atas, berbuat dosa, makin lebih semangat, berbuat keselahan, makin semangat, untuk berbuat, yang naif, dan kotor, tidak akan kamu ingat, bila dia datang, sebagai pencuri, tanpa, kasih tahu, dia datang, pada waktu pagi, atau waktu malam, atau waktu tengah malam, atau hampir siap, seperti, Yesus menyampaikan, tentang apa yang ditulis, dalam manus, pasal 25, dan beberapa catatan, di dalam ketiga, intil sinoptik itu, yang berkata, enaklah hidup, sepanjang, dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu, harapan waktunya, entah waktu pagi, atau entah waktu tengah malam, atau waktu siap hari, atau pada waktu, ayah berpokok, kita tidak tahu, berarti dia datang, sebagai pencuri, nah, dia datang, sebagai pencuri, sedangkan itu, ada dalam posisi, hidup tidak benar, lalu engkau, dan kadang tidak benar, engkau mengatakan, bahwa dia lalui datang, karena mungkin, mau mengukakan, hal itu, oh, karena dia lalui datang, dia tidak tahu, tentang keadaan kami, dia tidak tahu, tentang perbuatan kami, karena perlu meredakan, sesukanya, kami berbuat dosa, ingat, satu waktu, dia datang, sebagai pencuri, dan kalau pencuri, dan dia bahwa, semua kita sadar, tapi semua sudah hilang, selesai, pada hari itu, lagi kami menyat, dengan gemburu yang dasar, dan musuh-musuh dunia, akan hapus, dalam nyala hati, dan putih, dan segala yang ada di atasnya, akan hilang, menyat, jadi jika segala sesuatu ini, akan hapus, secara berpikir, betapa sucinya, dan salahnya, kamu hapus hidup, yaitu, kamu yang menantikan, jangan mengecepat, kebetulan hari Allah, pada hari itu, lagi, akan binasa, dalam api, dan musuh-musuh dunia, akan hapus, karena nyala, tetapi sesuai, dengan jadinya, kita menantikan, lagi, yang baru, dan bumi yang baru, dimana terdapat, kebenaran, sebab itu, saudara-saudaraku, yang kekasih, sambil menantikan, semuanya itu, kamu harus berusaha, supaya, kamu, kedapatan, tak ber, cacat, dan, tak berdoda, di hadapannya, dalam, benda, berdamaian, dengan dia, jadi, kalau, Petrus, menyampaikan, ini, itu, mengingatkan, kita, dan menyadarkan, kita, bahwa, dari dua kelompok, ini, satu kelompok, yang mengerti, berdamaian, Tuhan, tidak lalai datang, kalau, sekarang, dia belum datang, orang, yang mengerti, mengatakan, dia salah, supaya, waktu, dia datang, kita, telah, mempersiapkan diri, dengan baik, tapi, kelompok, yang tidak, mengerti, firman Tuhan, yang tidak, paham, firman Tuhan, walaupun, duduk dalam gereja, walaupun, duduk dalam, persengan Tuhan, firman Allah, dia, sampaikan, dia tidak, paham, maka, dia, dengan Tuhan, lari, dan, kalau, dia, tidak, Tuhan, lari, dia, persalahkan Tuhan, roh, orang, yang mendengar, firman Tuhan, dan, tidak, mengerti, dan, tidak, melakukannya, lebih, tidak, menyalahkan, sampai, Tuhan, diserahkan, dan, orang-orang, seperti ini, sampai, kalau, mulutnya, kasih keluar, sesuatu, Tuhan, fitnahan, berarti, di dalam hatinya, dalam sikapnya, dalam hidupnya, dalam jiwanya, ada, bergeliman, di dalam dosa, dia, berdiri, di atas dosa, sehingga, dia, mengatakan, yang seperti itu, tapi, orang, grup, yang, tahu, mengerti, di mana Allah, dia, dia, bukan, Tuhan, kalau sekarang, belum, datang, dalam, masa-masa, afet, di sini, artinya, Tuhan, sabar, supaya, tidak, ada, orang, yang, binasang, Tuhan, sabar, supaya, kita, bisa, bertobat, seperti, dia, angkat, tentang, Paulus, yang, begitu, sadis, kejauh, membunuh, kelas, kakakak, tapi, Tuhan, sabar, sampai, dia, bertobat, dan, dia, mahu, supaya, dalam, kesabaran, tidak tahu, kalau Tuhan, datang, itu, bukan, datang, dengan, keadaan, yang, enak, enak, buat mereka, mereka, lupa, berpikir, kalau Tuhan, datang, berupa, api, Tuhan, datang, berupa, berupa, badai, dan, dofal, Tuhan, datang, mengobrak, api, semuanya, dan, hanya, orang, percaya, yang selamat, lalu, mereka, yang, yang, mempersalahkan, Tuhan, mereka, lupa, bahwa Tuhan, datang, seperti, badai, dofal, seperti, api, firman Allah, berkata, segala, muncul, dunia, diobrak, anik, lalu, mereka, tidak, hidup, dalam kebenaran, bagaimana, mereka, selamat, tapi, orang, yang, menantikan, Tuhan, dan, mengerti, firman Allah, dunia, boleh, hancur, api, boleh, menyala, kade, boleh, datang, taufan, boleh, datang, semua, boleh, datang, mereka, karena, bagi, usah, setuju, berkata, bahwa, orang, yang, bergerak, berkata, dan, melakukannya, mereka, membangun, rumah, mereka, di atas, bangkara, dalam, ujah, badai, berkata, sebenarnya, ini, satu, metafora, tentang, kedatangan, Tuhan, dari, orang, percaya, dan, orang, tidak, percaya, ayat, yang, membangun, dan, memperkatakan, yang, dengan, berkata, dan, tidak, melakukannya, membangun, dia, di atas, pasir, dan, gambaran, angin, badai, topan, hujan, yang, datang, metafora, tentang, kedatangan, Tuhan, dia, tidak, akan, bertahan, dia, 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 hancur, tapi, di atas, bantu, karena, akan, berdiri, kokoh, ada, amin, agar, dia, grup, yang kedua, tidak, berdiri, kokoh, gampang, mempersalahkan, karena, tidak, melakukan, firman, mereka, bilang, fitus, mengatakan, ada, orang, kelompok, kedua, yang, mengatakan, Tuhan, lari, sebenarnya, lihat, contoh, dalam, kisah, Nuh, dan, kisah, Loh, Anda, lihat, Tuhan, datang, kepada, dunia, dalam, kejadian, fasal, yang, ke-6, dan, ke-8, itu, dia datang, sebagai, air, bahkan, yang hebat, semua, orang, yang, mempersalahkan, Tuhan, binasa, tapi, Nuh, dan, ketiga, anaknya, Seth, Ham, Yahweh, dan, Isketir, ketiga, yang punya istri, ada, 8, orang, selamat, di tengah, kena tangan, Tuhan, yang, digambarkan, sebagai, air, bahkan, yang hebat, semua, habis, jadi, kelompok, kedua, yang mengatakan, Allah, hal ini, sebenarnya, dia lupa, kalau Tuhan, datang, pada saat, yang dia, tidak, Tuhan, lalai, itu, dia akan, habis, dia lupa, kalau Tuhan, datang, bukan, seperti, amin, sepoi, sepoi, kepada dia, kita, kita masih ingat, Tuhan, datang, api, yang, menghabuskan, hanya, dengan dua, anak perempuannya, yang keluar, jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini, kepada jemaat, yang, bias, orang, yang tersebar, waktu itu, karena, di dalam jemaat, ada dua, kelompok, ini, dalam, berpikir, tentang, aku, itu, tentang, kedatangan, yang, satu, yang, dia tidak, lalai, yang, satu, dia, lalai, baru, Petrus, berkampak, kepada mereka, oleh pimpinan, kudus, dia, bilang, ini, kesebaran, Tuhan, buat, kamu, yang, bilang, dia, lalai, sehingga, kamu, merdeka, berbuat, dosa, sama, seperti, Tuhan, Yesus, kasih, perubamaan, ada hamba, yang, dipercayai, oleh, Tuhannya, untuk, tunggu, kedatangannya, lalu, ada hamba, yang, sambil, tunggu, dia, berlakukan, baik, kepada, hamba, hamba, yang, dipercayakan, kepadanya, tapi, ada hamba, yang, lain, merasa, bahwa, dia, lalai, lalai, mencadak, lalu, dia, menyusahkan, dia, menindas, dia, menekan, orang-orang, dipercayakan, kepada dia, dan, waktu, Tuhan, yang, kembali, dia, berkata, tanpa, hamba, yang, jahat ini, karena, dia, berpikiran, Tuhan, yang, lalai, datang, tidak, datang, pada, waktunya, yang, berbuat, seenangnya, nah, orang, yang, berkata, Tuhan, lalai, datang, pasti, Tuhan, datang, lalai, datang, yang, kita, sesuka hatinya, sesuka hati, kita, berbuat, sebal kita, nah, bapak, ibu, saudara-saudara, yang, saya, kasihi, dalam, Tuhan, Yesus, mari, kita, berusaha, dalam, Adventus ini, kita, dalam, kelompok, yang, yang, memastikan, datang, nah, sekarang, saya, baca, dua, medus dua, kembali, ayat, dan, jikalau, Allah, tidak, menyayangkan, dunia, murah, tetapi, hanya, menyelamatkan, du, memberitakan, benar, itu, dengan, tujuh, orang, lain, ketika, ia, mendatangkan, air, bah, atas, dunia, orang, orang, klasik, ayat, enam, dan, jikalau, Allah, membenasakan, kota, Sonong, dan, gemora, dengan, api, dan, dengan, demikian, membuat, bangun, senangkannya, dan, menjadikannya, suatu, beridata, untuk, mereka, yang, di, 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 masa, masa, kemuliaan, jadi, mereka, yang, berkata, Buhan, lalai, datang, itu, itu, sebenarnya, kalau, lu, omong, seperti itu, lu, bicara, seperti itu, lu, lihat, garang, solong, dan, gemora, lu, lihat, tentang, garang, sahan, apa yang berjaya, mereka berpikir, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada, tetapi mereka, tapi, lu, dan, keluarganya, percaya, lu, dan, dua anak, yang, percaya, menang, calon menang, tidak, percaya, istrinya, tidak, percaya, orang-orang, tidak, percaya, dan, semua, yang, percaya, dan, melakukan, berkirman Allah, mendengar, dan, melakukan, mengerti, dan, melakukan, yang, selamat, harapan, saya, sebagai, gembara, imam, dan, kami, mari, dalam, minggu, adventus ini, kita, masuk, dalam, kelompok, yang, tahu, memberitihi, dan, mau, melakukan, kemanalahan, dengan, teman, yang, bernama, waktu, kita, tidak, sama, dengan, ketua, Tuhan, sabar, belum, datang, sekarang, dalam, minggu, adventus, yang, kembu, ini, karena, dia, sabar, terang kita, agar kita, sampai, kepada, keselamatan, oleh, Tuhan, kerjakan, selamat, lu, sendiri, sendiri, dengan, kaki, dan, ketah, akan, Allah, ada, amin, berikan, satunya, berbaik, paham, ibu, nah, paham, ibu, saudara, saudara, yang, saya, kasih, dalam, Tuhan, Yesus, kelompok, ini, aku, yang, pertama, ingat, kau, kedatangan, Tuhan, pasti, semuanya, terbakar, lenyap, hancur, hanya, orang saleh, atau, orang kudus, saja, yang selamat, sedangkan, anak, kalau, orang, yang, tidak, memahami, tidak, melakukan, firman, Tuhan, mengatakan, Tuhan, lalu, menepati, janjinya, untuk, datang, kembali, lupa, bahwa, kalau, Tuhan, datang, sebagai, pencuri, dia, tidak tahu, kalau, Tuhan, datang, seperti, api, mengharuskan, kalau, Tuhan, datang, seperti, balik, yang, menghanutkan, kalau, semua, lalu, mereka, yang, berdiri, di atas, dosa, pasti, rogok, sama, seperti, yang, balik rumah, di atas, pasir, pasti, rogok, dan, tidak, berdiri, teguh, dan, tidak, disertai, dan, di atas, di bawah, oleh, Tuhan, nah, saudara, saudara, yang, saya, kasih, dalam, Tuhan, Yesus, kelompok, ini, hanya, bisa, kelompok, kedua, ini, hanya, bisa, memperserahkan, inilah, kelompok, orang, yang, dengan, ilmu Tuhan, lalu, tidak, berpercaya, dan, melakukannya, dan, berkata, Tuhan, omong, Tuhan, tidak, pegang, janjinya, padahal, ilmu Tuhan, yang, diketahui, oleh, kelompok, pertama, dia, tahu, waktu, kita, bukan, waktu, Tuhan, sahabat, Tuhan, adalah, kasih, yang, tak, ada, itu, untuk, kita, karena, itu, bapak, ibu, saudara, saudara, sekali lagi, lihat, di, bapak, e, adik, disini, jadi, masuk, kelompok, yang, pertama, seperti, yang, tadi, sudah, sini, bapak, seduji, ayat, berplanan, tentang, setiap, orang, yang, mendengar, perkataan, ini, dan, tidak, melakukannya, maksudnya, ayat, yang, menangkut, orang, yang, mendengar, akan, firman, Tuhan, dan, tidak, melakukannya, sesuai, dengan ayat, menenang, tetap, setiap, yang, mendengar, mengetahui, dan, tidak, melakukannya, dia, sama, dengan, orang, bodoh, yang, menjadikan rumah, di atas, pasir, kemudian, turun, hujan, dan, datang kembali, melangit, latar rumah itu, sehingga, rugulah rumah itu, dan, hebatlah, kerusakannya, ini, sebuah, metafora, tentang, keratangan Tuhan, bukan, dengan, suasana, yang, amat, bagi, orang, berdosa, sedangkan, bagi, mereka, kelompok, orang, yang, memahami, firman Tuhan, yaitu, yang pertama, mengatakan, Tuhan, tidak, larai, terima kasih janjinya, untuk, kembali, berkesanah, seperti, yang dicatat, di dalam, pasul tujuan, setiap orang, yang, mendengar, berketan, ini, dan, melakukannya, biasanya, dengan, orang, yang, di atas, yang, mengerikan rumah, yang, sebagu karam, kemudian, turun, lalu hujan, dan, datang, kembali, lalu, alih, pelan, rumah itu, tidak, roh, sebagi, di atas, batu karam, kerajaan Tuhan, menolong, kita semua, dan, kita, kita, bahwa, kita, tidak, patut, masuk ke dalam kelompok, orang, yang, 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 bagi kita, adama, supaya, tidak, ada, sahbun, hidah, sahbun, bagi, pendiri, kasih,